Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di solusi seputar elektronik Oke sahabat solusi, kali ini saya akan berbagi kembali Cara mengatasi printer Epson L360 tidak bisa print Baik sahabat solusi, kali ini saya akan berbagi kembali Yaitu akan memberikan solusi juga ya nantinya Pada sahabat solusi terkait permasalahan printer Epson Yang tidak bisa nge-print Kita langsung saja ya, kita hidupkan sahabat solusi Ketika kita hidupkan, tiba-tiba lampu indikator menyala Tetapi di bagian indikator kertas dan juga tintanya Berkedap-kedip, bergantian Ini artinya printernya harus di-resetnya sahabat solusi Oke coba kita buka dulu casingnya, boxnya Di sini kita akan melihat pergerakan cut rate Jika kita matikan, kita hidupkan Namun cut rate-nya tidak bisa bergerak Artinya rollnya tidak berfungsi, tidak bisa berputar dengan baik Kemudian kita tutup lagi sahabat solusi ya Di layar komputer sudah terlihat Di sini ada keterangan service required Jadi sahabat solusi harus mendownload dulu Resetter Epson L360 Oke sahabat solusi, jadi jangan panik ya Tentunya ini masih ada solusinya Ini walaupun kita nge-print berkali-kali Tetap yang muncul adalah peringatan seperti ini ya Sahabat solusi, jadi tidak ada gunanya Mendingan langsung saja ya Kita langsung masuk ke Chrome Kemudian silahkan sahabat solusi download ya Nanti untuk alamatnya saya cantumkan Alamat linknya nanti ya Saya cantumkan di deskripsi saya Oke mohon maaf mungkin suara agak bising Karena saya tidak menggunakan mic eksternal ya Jadi saya langsung dari HP ini sahabat solusi Oke karena saya sudah mendownload sahabat ya Jadi nanti ini passwordnya adalah ITcoding.com ya Nah ini passwordnya nanti sahabat solusi Bisa nanti ya menggunakan passwordnya Baik kita langsung karena saya sudah mendownload Jadi saya harus Ini dulu ya Jadi pertama-tama kita Hilangkan ini dulu Kita cancel Coba kita matikan Oke Sudah hidup printernya Kita pastikan Jangan sampai Warna Warningnya muncul lagi Kalau warningnya muncul seperti ini sahabat Jadi sahabat harus restart dulu komputernya ya Jadi kita restart komputer Biar tentunya ini tidak muncul lagi Karena untuk merisetnya Pastikan ini tidak muncul saat Printernya dihidupkan ya Jadi caranya kita harus restart dulu Komputer atau PC yang kita miliki Oke sahabat solusi kita tunggu dulu Sampai Komputernya hidup kembali Oke sahabat solusi Komputernya atau PCnya sudah hidup kembali Baik kita Refresh dulu Kita langsung saja ya sahabat solusi ya Pastikan printernya masih tetap dalam keadaan posisi menyala ya Kenapa kita reset Tentunya agar Tanda peringatannya tidak muncul lagi ya Ketika tanda muncul ketika tanda peringatannya masih muncul Maka program reseternya atau aplikasi reseternya tidak berfungsi dengan baik Jadi seperti itu sahabat ya Oke kita langsung sahabat kita buka Kebetulan saya sudah mendownload ya Aplikasi reseternya Oke Jadi saya buka langsung Kita langsung buka aplikasinya sahabat solusi ya Oke setelah itu sahabat solusi pastikan ya Di sana ada tulisan reseternya Epson L360 IT coding ya Oke Kita buka langsung sahabat solusi Baik kita pilih yang bagian Add jprog Kita ambil yang ini ya Oke yang bagian add jprog Kita klik dua kali sahabat solusi pada kursor Oke kita tunggu Baik sahabat solusi Oke Oke sahabat solusi Epson adjustment program ya Kalau sudah muncul seperti ini Sahabat solusi tinggal Klik select Setelah itu sahabat solusi Cari tipe Printer yang sahabat solusi Akan perbaiki Karena kebetulan disini Printer yang merhala itu Epson L360 Kita ambil yang Epson L360 ya sahabat solusi Untuk Portnya Sahabat solusi cukup menggunakan Auto select saja ya Biar nanti Program sendiri Akan menentukan Yang mana yang terbaik Yang akan digunakan untuk auto selectnya Oke Setelah itu sahabat solusi Klik OK Nah setelah klik OK Pastikan sahabat solusi Kita Kita langsung Arahkan kursor ke Verticular adjustment mode Di sini sahabat solusi Langsung arahkan kursornya Setelah itu Sahabat solusi Cari yang bagian Wedge link pad counter Oke disini sahabat solusi langsung Klik Klik dua kali Nah disini Sahabat solusi Tahap terakhir Sahabat solusi Disini sahabat solusi Langsung Arahkan kursornya Ke bagian Cek Kita cek dulu sahabat solusi Oke Sudah jelas Mohon maaf Agak sedikit Tinggal blur Mungkin ya Kita langsung Klik cek ya Sahabat solusi Kalau sudah muncul Seperti ini Sahabat solusi Langsung Kasih checklist Pada Mindfet counter Nah selesai Sudah Sahabat solusi Setelah itu Install Ada keterangan Oke cancel Kita klik Oke saja Oke sahabat solusi Sudah selesai Please tune off The printer Nah sekarang Sahabat solusi Kita matikan Printernya Kemudian Kita klik Tombol Oke Oke Setelah itu Kita finish Saja ya Sahabat solusi Oke Oke Sekarang kita hidupkan Printernya Oke Printernya Sudah normal Baik Sekarang Kita coba Tes printer Ya sahabat solusi Kita coba Tes nge print Tunggu sebentar Oke Ada pergerakan Kartridnya Kayaknya sudah mulai bergerak Ya Oke Kita langsung Tes print Ya sahabat solusi Apakah sudah normal Atau belum Oke Kita langsung Cetak 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 Ya Kita lihat hasilnya Perhatikan Disini sudah berwarna biru Artinya Printer kita sudah normal Ya sahabat solusi Oke Oke Sahabat solusi Jadi printernya sudah kembali normal lagi Ya Terima kasih Terima kasih sahabat solusi Mudah-mudahan Cara mengatasi Printer SNL 360 Tidak bisa print Tentunya Bisa memberikan solusi Kepada sahabat Solusi Tentunya ya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi walan